Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 12 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Janssen Siregar. Silahkan Saudara Janssen. Selamat pagi. Judul Renungan Pagi Kita, tanggal 12 Maret 2021, memusatkan pikiran kita pada Kristus. Ayat intinya, Efesos 4, ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Orang-orang muda sekarang ini boleh dididik untuk kegenapan maksud-maksud yang mulia dan suci. Mereka lah murid-murid dalam sekolah Kristus. Belajar dari hari ke hari, segala pelajaran dari guru ilahi itu. Di dalam orang-orang mudalah, kasih sayang itu paling hangat, ingatan paling baik, dan hati paling mudah menerima kesan-kesan ilahi. Maka, pada waktu mudalah pula segala kuasa pikiran dan tubuh harus dikerahkan kepada tugas agar perbaikan-perbaikan yang besar boleh diadakan mengingat dunia yang sekarang ini dan dunia yang akan datang. Banyak pengetahuan berharga yang bisa diperoleh orang-orang muda, sungguh sukar diperkirakan. Tetapi, untuk mencapai ukuran yang tinggi, mereka harus menutup pintu kepada segala pemikiran rendah yang setan suka dorongkan ke dalam pikiran dan tidak mau menyerah kepada segala penggodaannya. Orang-orang muda boleh mendapatkan apa yang tidak dapat dibeli dengan emas, oleh menyayangi suatu maksud yang bersih dan kuat dalam berusaha menjadi segala-galanya. Bagi mereka yang menurut rencana Allah, pikiran harus dilatih untuk memikir-mikirkan pokok-pokok pikiran yang benar. Mereka harus mempelajari Alkitab dan mempraktekkan di dalam hidup peraturan-peraturan ilahi yang telah ditentukan Allah untuk menuntun mereka. Mereka yang telah lama dalam pekerjaan Allah boleh mengalami pikiran kosong, berhubung dengan segala perkara yang sedang terjadi sekelilingnya, dan transaksi-transaksi yang baru pun boleh lekas hilang dari ingatannya. Tetapi pikirannya selamanya terjaga kepada segala pemandangan dan transaksi-transaksi pada masa ia kanak-kanak. Oh kalau sekiranya orang-orang muda boleh menyadari betapa pentingnya memelihara pikiran terjaga, suci, dan bersih dari pikiran-pikiran yang merusakkan dan memelihara jiwa dari segala kebiasaan-kebiasaan yang menurunkan derajat. Karena kesucian atau kecemaran orang-orang muda dipantulkan pada usia tuanya. Kebenaran Alkitab kalau diterima akan mengangkat pikiran dari keduniawiannya dan kehinaannya. Kalau firman Allah dihargai sebagaimana patutnya baik muda maupun tua akan memiliki suatu kebaikan batin dan suatu kekuatan prinsip yang akan menyanggupkan mereka melawan penggodaan. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Janssen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Saudaraku dalam Tuhan. Kita sudah belajar bahwa di sekolah Kristus gurunya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan karenanya penting sekali pikiran kita berpusat hanya di dalam Yesus. Ranungan hari ini dikutip dari The Youth Instructor tanggal 25 Oktober tahun 1894. Dalam artikel tersebut pada paragraf 9, Nyonya White menuliskan, Dengan memandang kepada Yesus pencipta dan penyempurna iman mereka, mereka dapat bertemu untuk mengambil bagian dengan orang-orang kudus dalam terang. Dengan melihat karakter penebus mereka, mereka akan diubah menjadi gambarnya, memiliki pikirannya, dan mengambil bagian dalam alamiah ilahi. Mereka yang telah diubahkan menjadi gambar Yesus, memiliki pikiran Yesus, dan mengambil bagian dalam alamiah ilahi yang menjadi murid-murid dalam sekolah Kristus dan belajar dari hari ke hari segala pelajaran dari Yesus yang adalah guru ilahi mereka. Kemudian, dalam paragraf selanjutnya, Nyonya White menyatakan, Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terserubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, kita harus memelihara Tuhan selalu di depan kita. Kalimat ini, Nyonya White kutip dari 2 Korintus 3 ayat 18, yang menyatakan bahwa kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Gambar siapa? Gambarnya Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang Paulus maksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam ayat 17, Paulus menyatakan, Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Dalam bahasa aslinya menyebutkan, Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Hal ini serupa dengan yang dinyatakan dalam versi King James. Dan Tuhan yang Paulus maksudkan adalah Tuhan Yesus. 1 Korintus 8 ayat 6 menyatakan, Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jelas bahwa dalam segala tulisan Paulus, kata Tuhan itu artinya Yesus Kristus. Sebab hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus telah menjadi roh, yaitu roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45 Sebab ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi mahluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Adam yang akhir adalah Yesus Kristus, dan Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, di mana ada roh Tuhan, yaitu roh Yesus Kristus, ada kemerdekaan. Karena Yesus adalah anak Allah, dan apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohannes 8 ayat 36 Jadi jelas bahwa roh Yesus inilah yang dapat mengubahkan kita unjuk menjadi serupa dengan gambarnya, dan memiliki pikirannya, dan mengambil alamiah ilahi. Roh Yesuslah yang melayakkan kita menjadi murid-murid di sekolah Kristus. Sebab dengan memiliki roh Kristus, maka pikiran kita hanya terpusat pada Kristus saja. Sebab roh itu juga adalah pikiran. Baca Yesaya 40 ayat 13 dan Roma 11 ayat 34. Dengan pemahaman ini, mari kita lanjutkan penjelasan roh Nubuat dalam paragraf 10 tadi. Mereka yang melakukan ini berjalan dengan Tuhan seperti yang dilakukan Henok dan tanpa disadari pada diri mereka sendiri. Mereka menjadi satu dengan Bapak dan dengan anak. Hari demi hari perubahan terjadi pada pikiran dan hati dan kecenderungan alami, cara-cara alami dibentuk menurut cara dan rohnya Allah. Mereka yang menjaga agar Yesus tetap dihadapan mereka akan berjalan bersama Allah sama seperti Henok. Mengapa bisa demikian? Ingat pelajaran sebelumnya. Bapak di dalam anak dan anak di dalam Bapak. Dan jika kita melihat anak, itu sama dengan melihat Bapak. Dan tidak heran Yonyah Waih tulis yang ditandai kuning. Mereka yang melihat kepada Yesus tanpa mereka sadari menjadi satu dengan Bapak dan anak. Hari demi hari pikiran dan hati kita berubah menurut cara dan rohnya Allah. Kenapa menurut cara dan rohnya Allah? Sebab rohnya Allah ada dalam Yesus. Sehingga saat kita menerima rohnya Yesus, itu sama dengan menerima rohnya Allah, yaitu roh Bapaknya. Dan jangan lupa kutipan berikut ini yang sudah kita baca kemarin, namun penting bagi kita untuk kita segarkan. Kerinduan segala zaman buku 2 halaman 3.18 paragraf 1 menyatakan. Akulah pokok anggur yang benar katanya. Gantinya memilih pohon korma yang indah, pohon aras yang tinggi, atau pohon jati yang kuat. Yesus mengambil pohon anggur dengan selurnya yang bergantungan untuk melampangkan dia. Pohon korma, pohon aras, dan pohon jati tegak sendirian. Pohon-pohon itu tidak memerlukan penyokong. Tetapi pohon anggur melilit di sepanjang kisi-kisi, dan dengan demikian menjalar ke sorga. Demikian juga Kristus dalam kemanusiaannya bergantung pada kuasa ilahi. Aku tidak dapat berbuat sesuatu menurut kehendakku sendiri, katanya. Yesus memilih pokok anggur untuk menggambarkan ketergantungan Yesus kepada kuasa ilahi, yaitu kuasa Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata, Bapak di dalam aku, dan aku di dalam Bapak. Yaitu melalui kehadiran roh Bapanya. Sebagaimana Yesus bergantung kepada Bapanya, demikian juga kita. Dan satu-satunya jalan kepada Bapak adalah anaknya Yesus Kristus. Karenanya, kita bergantung kepada Bapak di dalam Yesus, dan kita tinggal di dalam Yesus melalui kehadiran rohnya. Inilah yang Paulus dan Yuyahwai tekankan dengan menyatakan pentingnya roh Tuhan, yaitu rohnya Tuhan Yesus Kristus. Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 75, paragraf 1. Roh Kristus harus mengendalikan karakter dan tingkah laku kita, sehingga pengaruh kita dapat memberkati, mendorong, dan membangun. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita harus bersaksi bahwa kita dilahirkan dari Allah, dan bahwa damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita. Inilah pentingnya kita memiliki roh Tuhan, yaitu roh Tuhan Yesus Kristus, agar kita dapat memusatkan pikiran kita kepada Kristus. Sebab roh Kristus itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri, karena dengan memiliki pribadi Yesus, dijamin kita memiliki pikiran Yesus. Dan jika sudah memiliki pikiran Yesus, dengan sendirinya, pikiran kita berpusat, pada, dan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Penting bagi kami untuk menerima roh Kristus, bila anak kami mau menjadi murid-murid di sekolah Kristus, dan mempunyai pikiran yang berpusat hanya dalam Yesus. Sehingga kami boleh belajar daripadanya, memandang pada dia, dan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Pikiran dan hati kami berubah menurut cara dan rohnya Allah. Tolong kami ya Bapak, beserta kami sepanjang hari ini, kehandakmu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa, hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.